Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Ahi Jika Ada seorang wanita yang sudah Berselingkuh dengan temannya Hampir 3 tahun lebih Apakah wanita semacam ini masih bisa Disembuhkan Ahi Mengenai perselingkuhan Kita ini tidak Boleh Asal Percaya Dengan perselingkuhan tersebut Karena terkadang Dari kita ini cuma SMS-an Biasa, cuma teleponan biasa Namun karena ada Informasi-informasi Yang kurang baik Menjadikan hal ini terlalu berlebihan Sikap seorang pasangan Yang baik Ketika pasangannya ini Summa na'udubillah Diuji oleh Allah Melakukan sesuatu hal yang kurang baik Maka pasangan yang baik ini menutupinya Tidak boleh diumbar Dan lainnya Loh Kang Ini sudah ketahuan Berada di hotel Dan lainnya Sikap lelaki yang baik Harus tetap ditutupi Dan peranan Seorang lelaki yang baik Yaitu Mengarahkan Mengajak pasangannya Kembali ke jalan yang lebih baik Meskipun Dalam hal ini Butuh proses Butuh tirakatan tertentu Yang perlu Untuk dijalankan Lalu Apakah wanita semacam ini Perlu dipertahankan Untuk mempertahankan pasangan Yang semacam ini Kembali lagi kepada Orang yang bersangkutan Jika orang yang bersangkutan Contoh Seorang suami Ridho Akan kelakuan dari suaminya Maka tutupi Semua hal-hal yang buruk Tutupi Kubur Hal-hal yang buruk tersebut Kita minta sama Allah Agar pasangan kita ini Diberikan jalan yang terbaik Hal ini rasanya sakit Justru Sakit tersebut Yang akan memberikan Keberkahan tersendiri Dengan sakit tersebut Allah akan menghapuskan Diri kita Dari hal-hal keburukan Allah akan menjaga pasangan kita Menjadi yang lebih baik Caranya bagaimana Biasanya yang dilakukan oleh Guru-guru kita Dengan Membaca Fatihah ilamah bubah Kemudian membaca Manakib Jawa Hirulma'ani Disini Di bagian Terakhir dijelaskan Untuk menundukkan Hati pasangan Maka membaca Fatihah ilamah bubah Sebanyak Sebelas kali Kemudian Membaca Manakib Dengan izin Allah Kita minta sama Allah Agar hal-hal yang buruk Disingkirkan Dan pasangan kita Tetap menjadi Beda dari Di surganya Allah Nantinya Seperti itu Terima kasih